Hai hai apa kabar kalian semua sahabat mantul kembali lagi bersama aku Dina Priyanti dan teman aku si Tukang Aret semoga kalian tetap diberikan nikmat sehat darinya dan rezeki kalian berlipas semuanya amin jadi disini aku mau bahas tentang pesugihan di Tanah Jawa wah horor enggak jadi aku baru aja dengar cerita yaitu ada pesugihan kuntilanak di Tanah Jawa dan sekarang aku udah ada bersama narasumbernya yaitu dia pada bukan begitu Mas Bray ya mbak sis benar yo jadi kita langsung aja lihat videonya itu gimana sih ceritanya kronologi kejadiannya Hai gimana mulainya ya gue bingung cerita aja coba gue ceritain asal-usul ini kali ya kamu kelahiran gue dulu kali ya boleh-boleh gitu kali ya bener-bener gini jadinya gini nih kan gua lahir di Tanah Cirebon tepatnya di desa Jagapura jadi di desa itu tuh dulu ya dulu tuh waktu gua masih jaman SMA lah ya Hai disitu tuh warganya Hai yang gua denger-dengar sini ya itu katanya banyak pesugihan Oh gitu cuma jenis pesugihannya apa aja gua nggak tahu itu tuh ya kan sampai akhirnya tuh gua nemu informasi dari seseku desa desa gue tuh ya jadi di kampung itu ada sesuatu desa gitu ya ya ada sesuatu desa orang yang sangat dihormati gitu loh di kampung itu kalau bisa dibilang dia tuh orang-orang yang kalau sesuai kader takwa gitu ya atau tahu itu di atas Hai orang rata-rata gitu loh orang-orang yang bisa bisa dibilang tuh bisa apa ya namanya ya nembus alam nembus alam goib gitulah ya percaya nggak percaya sih ya cuman kan memang di Quran juga juga memang ada jenituan iya gitu kan terus Wande tuh gue main kerumahnya berkunjung gitu kan Hai sekalian 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 gua ngurut jadi istrinya tuh bisa ngurut itu loh iya bisa ngurut gua ngurut habis gua ngurut gua ngobrol deh sama dia tuh ngobrol-ngobrol ngobrol banyak gitu kan tentang gue nanya-nanya gitu lah pokoknya ya 6 pesugihan itu kan tuh tentang apa sih namanya kondisi kampung gua gitu kan kadang lebih lama dihidup di Jakarta kan gua pulang itu kan paling sesekali aja lah ya kan gua ngobrol-ngobrol dia ngasih gua satu informasi yang menurut gua wow gitu kan luar biasa apa tuh kira-kira informasinya gua sih cukup kaget banget ya Oke dia sempet ngomongin ke gua Hai dia bilang ke gua tuh kalau lo mau tahu kebenarannya di desa Jagapura ini seperti itu bukan manusia Hai sepertiga manusia tersebut dong gua sih dia sih bilang ke gua tuh kayak macem-macem hewan kepalanya bisa disebut siluman siluman gitu bahasanya itu gitu apa itu kalau gua mau apa sih bisa kayak di dibuka gitu loh dikasih tahu gitu biar lo tuh bisa ngeliat itu makhluk itu iya tapi gua ada amalannya gitu gua nggak mau gue nggak sanggup kayaknya amalannya gue nggak mau gitu amalan-amalan amalan bukan ritual sih amalan kayak baca-bacaan misalkan gua mesti puasa 40 hari 40 malem dan semacamnya gitu lah itu gua kayak nggak sanggup deh tuh kalau misalkan puasa 40 hari ngamakan ya gue pingsan ya kan gitu ya Nah itu gue agak shock pas ngedenger itu dong bener nggak sih bener nggak sih gitu kan ya percaya nggak percaya sih cuma memang di desa Jagapura gue itu memang terkenal mistis banget tuh gua kalau lu kalau ngelak kalau main dekat gua kamar-kamar kampung itu ya ampun kuburnya tua-tua pokoknya tinggi-tinggi emang masih horor bahas sampai sekarang pun masih horor gitu kan sampai detik ini juga masih sehoror sampai detik ini itu nah itu dia yang mau gue sampein ke lu teman-teman semua nih gitu kan Hai kemarin itu gua pulang kampung ya kira-kira empat hari yang lalu lah gua pulang kampung Hai antrenyakep gua silah ya ngantrenyakep gua kan kondisi kampung masih nggak berubah masih sama masih seserem itu seserem itu ya masih sama serem masih ya kuburannya juga masih makin tua-tua gitu kan ya terus di satu malam tuh Hai sekitar habis isa-an lah ya Hai kan gua nginepnya di rumah kakak gua ya yang amang kedalam banget tuh harus ngawatin kuburan dulu kuburan tua itu kuburan tua itu kuburan tua itu baru gua bisa ke rumah kakak gua tuh baru nyampe rumahnya barunya perumahan jalan menuju rumah kakak lo itu harus ngelewatin kuburan dulu kuburan dulu sawah dulu gila horor banget nggak habis pikir iya untuk untuk nyampe ke alun-alun lumayan jauh kota tuh lumayan jauh banget tuh lumayan jauh horor gitu deh pokoknya ya kan sampai di akhirnya tuh satu malam Hai gue masih ke Indomaret gitu loh mesti kayak yang pertama gua mau transport ke temen gua nyari ATM BCA gitu kan dan kedua gua mau beli cemilan juga kan tuh tapi kan gue mesti ngelewatin yang namanya sawah-sawah itu kuburan itu kan ya Hai dan ketika gua mau ngelewat gua jalan dong udah dong gua jalan dong habis isa itu gua jalan Hai sampai dimana gua di Hai pas banget mau nyampe di kuburan gua kaget ngedenger anak-anak kecil tuh ya ya umur-umur sekitar 10 tahun Naya mubarakat ngaji dan dia juga ngajinya ngelewatin kuburan untuk menuju mesjid itu ngaji Hai dia teriak-teriak teriak jadi teriak Hai kenapa gue juga enggak tahu dia teriak di lari-lari dia ketakutan gue jadi ikutan horor orang dikuburan kan ya bukan ada apa gitu kan ya gua kabur juga kan tuh belari Hai sampai akhirnya warga datang rame warga itu anak kecil itu membuat warga itu berdatangan di teman ya karena kuburan itu iya terus ya kan akhirnya kita samperin dong dan lu tahu apa yang terjadi Hai pesugihan yang pun terus dan infonya itu pesugihan kuntil anak yang pun horror aku udah ngerti lagi terus-terus gimana kita lihat dari mata kepala sendiri nah itu dia telatnya yang lihat itu anak kecilnya persis jadi dulu aduh gue merindu semua gue merindu banget ya ampun ya ampun ya ampun jadi anak kecil itu bener-bener wujudnya udah jadi nih udah jadi kuntilan aku lagi ngisir nih ya ampun horor di lari dong ya pas kita warga rame-rame kayak ketika pkp nih ke tempat sih dia lagi ngelakuin ritual juga nggak ada Oh udah jadi udah jadi terbang udah tapi dia tapi dia takut tapi dia ninggalin jejak apa di situ ninggalin kemenyan Hai sisir sama sarung gitu loh ya ampun terus akhirnya akhirnya enggak enggak bener-bener Hai alasan orang itu ngelakuin pesugihan itu kan ibaratkan jam-jam segitu kan masih orang-orang banyak yang beraktivitas bener gak iya dong bener-bener karena bisa persiskan itu posisinya ke masih sore sore gitu kan apa alesannya dia melakukan jam segitu kenapa enggak jam 12 setengah malam ya betul gue enggak paham ya ini ketemu apasnya kali ya apa gimana emang syarat dari Hai juru kuncinya disuruh jam segitu juga ngerti itu dia ngelakuin itu semua berarti dia harus tahu resikonya dong karena itu posisinya masih sore kalau gue bilang ini ketemu apasnya deh karena harusnya kalau rasionalnya kita nggak mungkin dong orang pesugi yang segitu ya dong iya kan makanya gue bingung nih kalau bilang kejadian bisnis bisa yang mati juga anak kecil ya kenapa dia nggak ngelakuin itu jam tengah malam ya juga sih ya bener ya tapi sih aku horor banget sumpah demi apapun ya gua ngerti ya 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 gua nggak tahu kenapa dia ngelakuin jam segitu itu enggak paham lah itu cuma dia yang terdampil juru kuncinya dong ya dong cuma pada intinya tuh akhirnya warga datang semestu rame-rame yang berbondong-bondong kan heboh dan itu akhirnya semua warga jadi panik jadi takut tuh sampai sekarang gua yang harusnya balik ke Jakarta itu tiga tiga hari lagi setelah kejadian kembalikan tuh malam itu juga besok lagi besoknya gua langsung balik aku takut juga kan tapi akhirnya tuh benda-benda yang dia tinggalin tuh Hai jejaknya lah ya jejaknya tuh ya dibakar sama warga iya dan kalau kata ada beberapa warga sih yang ngomong ya ke gua gitu lah ya yang ngomong gini kalau juru kunci juru kunci ya bahasanya atau kuncen apa-apa sih ya juru kunci lah ya iya itu kalau katanya dia nggak pinter-pinter banget nih si makhluk pesugian ini nggak bakal bisa pulang ke alam nyata kanannya loh berarti dia itu antara dia hidup tapi nggak kelihatan orang tapi dia juga nggak mati ya gua nggak paham sih ya mungkin kayak gitu kali kurang lebih ya ibaran kayak terperangkap gitu bener gak sih ya terperangkap gitulah kayak karena kan soalnya benda-benda ini dibakar harusnya kan itu benda-benda tetep utuh gitu loh biar dia bisa balik lagi harusnya gitu sih ya gua nggak paham sih ya cuma itu parah banget ya gua nggak ngerti lagi pesugian kuntil anak di jaman kayak gini masih ada coba itu kira-kira dia ngakuin itu buat apa sih ya ya gua nggak paham ya kalau gimana-gimana yang buat apa ya gua ngerti sampai dia menggadaikan kehidupannya mempertaruhkan dan ibaratnya iya mempertaruhkan kehidupannya keimananya ya gua resiko kayak gitu nggak paham sih ya sumpah gue merinding-sumpah gue merinding gak sih cerita kayak gitu merinding banget lah horor-horor tuh kalau ngeliat tuh sumpah ya yang namanya kuburan gimana sih gitu ya apalagi kan kuburan di kampung ya iya kuburan tua ya ampun gua sih ngeri banget sumpah demi apapun ya ya ampun ih gua aja tuh denger namanya tuh ya ampun ih berinding banget sumpah iya gak sih gua yang horor banget sumpah dengan apapun ya apalagi lu ya daerah rumah lu kan dari rumah gua pokoknya dari rumah kakak gua tuh harus nyeberangin ngelewati ngelewatiin kuburan dulu sawah baru nyampe rumah gua begitu iya jadi untuk ke alun-alun tuh agak jauh pokoknya horor banget deh itu rumah rumah keluarga lu itu kayak masih pelosok banget ya jauh dari kotanya dari alun-alun lumayan jauh apalagi dari kotanya nggak usah kotanya di alun-alunnya dulu alun-alun tuh jauh buat kemasjid utama tuh jauh horor banget sih kok jaman sekarang masih ada kayak gitu ya kok sih gak ngerti ya bisa kayak gitu maksudnya ya tapi menurut lu orang kayak gitu melakukan itu tuh demi apa sih kira-kira ya kalau pesugian kan emang buat biar kaya bener gak sih iya dan dan gua pernah denger juga nih kalau pesugihan itu katanya ya gua yang gua denger nih ya pesugihan itu misalnya misalnya gua pesugihan nih gua pesugihan kuntilanak lah atau pesugihan apa jenis salah itu Pak Iya itu kan ya udah kaya nih gua udah kaya nih gua udah kaya horor ya takut merinding gua udah kaya nih tapi gua akhirnya aja gua tiba nih ah dan itu kalau nggak diwarisin ke anak gua itu katanya hartanya bakal habis-habis juga loh itu harusnya harus mewariskan harus terusin yang ngejalanin gitu ya iya anak-anak ujung-ujungnya bakal habis-habis juga sih jadi sia-sia gitu sih ya gua sih gua sih dengernya gitu ya jadi itu harta nggak abadi gitu loh sesuai kadar umur lu yang penurut banget makanya kita aku orang-orang banget nggak sih orang banget tahu terus ya akhirnya dibakar tuh dibakar 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 ngeliat apa aja tuh yang dibakar lihat gua apa aja ada sisir kemenyan sama apa sih sarungnya gitu Udah dibakar di musnah warga warga juga panik kan banyak yang takut dan juga dong Hai pokoknya horor banget di super demi apapun ya serem banget terjelas horor banget itu ya kapan-kapan gue boleh kali ke kampung lu ya duk wajib dateng deh lumayan sumpah itu gila horor banget pokoknya tuh sana kuburan tua sana kuburan tua sana kuburan tua ada disini setiap misalkan Jagapura pulon kuburan tua Jagapura Lord kuburan tua Jagapura wetan kuburan tua kuburan tua sama poni gede-gede semua horor horor banget sempat demi apapun aku tapi ngeperani harus tahu lu senyobain sensasinya tapi horor banget sempat demi apapun di situ emang masih 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 parah banget ya pokoknya masih kental banget ya kental banget di situ mistisnya masih parah banget ya pokoknya parah banget sih lu wajib cobain lumayan sesekali kampung gua Hai horor banget masih demi apapun Hai berarti masih banyak kisah-kisah tanah Cirebon itu ya Cirebon terkenal batang misisnya Jagapura itu salah satunya tuh ya terkenal banget gue juga pernah sempet denger-denger ya ya simpang siur lah ya dari orang-orang gitu kata itu kayak Cirebon Cirebon tuh kata Santet bener gak sih ya setuju kalau itu mau bener-bener serius loh bener banget serius banget serius banget ya berarti nggak salah gue dengar kayak gitu bener-bener lu kalau lu kalau tahu sejarahnya jarang goyang tuh jarang goyang lagu kali ah jarang goyang tuh iya tuh kalau tahu sejarahnya itu dari Jagapura Oh gitu gitu kalau tahu kalau lu lihat deh kisahnya Baridin Radminah itu orang cewek paling kaya di Brebes paling catik di Brebes disukain sama cowok miskin dari Jagapura itu dari palet jalan go jarang goyang terkenal banget kok yang si cowoknya miskin ini namanya Baridin yang yang gua tahu sih kayak gituin pokoknya karena gua dari situ langsung dari kota lo sendiri apa emang dari Cirebon dari Jagapura dari desa gua serius loh jarang kalau lu banyak lagu yang jarang goyang dari desa gua itu kisah legendarisnya itu seperti itu ya ampun mistis banget ya masih dan gua nggak nyangka masih berlanjut sampai sekarang ada model-model pesugihan lah palet-palet semacamnya sih gua ngerti lah ya kayak gitu ya merindih serem juga kamu ya makan jangan sama-sama amaran Cirebon jangan coba-coba semua orang Cirebon tau katanya hati-hati ya Hai serem banget ternyata ya iya kayak gitu emang horor banget sumpah dan terakhir kejadian baru-baru ini ya sekitar pacar yang lalu lah itu enggak ngerti lagi masih ada gue itu dengar dengar namanya itu ya ampun berinding emang parah banget sih ya gua ngerti lagi makin nggak betah juga pulang kampung ya hai 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 gitu doang sih informasi dari gua gitu ya Iya benernya cukup ya ampun gua gua dengar namanya kayak Hai harus disitu takut nih horor Hai gimana sih menurut kalian ceritanya horor ke sih gue sih gue dengar langsung aja kayak banyak membayangkan namanya aja tuh ya kayak udah ya ampun bikin guluk-guluk merinding iya rumah lu aja ngebayangin doang aja merinding apalagi gue nyaksin langsung apalagi anak kecil itu ya yang lebih serbang ya ampun teriak-teriak minta tolong ya ampun ya ampun gila sih jaman sekarang masih ada kayak gituan kok ngerti lagi sih katakan setau gue di Jakarta itu nggak percaya adanya gituan bener gak sih tapi di kampung itu masih kental banget akan mistis kayak gitu ya ya kalau lu bilang orang Jakarta nggak percaya sih nggak semuanya sih tapi gue termasuk orang yang kepercaya kayak gitu Oh gitu ya nggak percaya tapi lu takut konyolnya juga loh tapi gue kan keseringan nonton horor gitu kan loh kayak nonton-nonton-nonton horor gitu kayak denger namanya tuh kayak ya ampun ini merinding banget lu leher gue itu informasi dari gua yang bisa gua sampaikan ada pesugian kuntilanak baru-baru di kampung gua di Tanah Cirebon tepatnya di Desa Jagapura Sumur Bandung apa itu itu nama apa ya Desa Jagapura kayak nama jalannya lah jalan sumur Bandung gitu loh di situ persis itu balongan gede balongan apa sih balongan tuh bahasanya kondisi itu apa ya kalau dibilang empang juga bukan empang ya begitulah kenangan air gitu iya itu ada sumur tua di tengah-tengahnya ini di tengah-tengah sama di tengah-tengah balongan tuh ada sumur tua kayak gitu gede tuh tapi kira-kira itu masih ada yang mandi gak sih kalau siang-siang hari gitu masih ada yang mandi siang kira-kira kecil gitu ya kecil pada berenang pada main-main pada main kalau udah lewat maghrib udah gelap nggak ada lampu nggak ada penerangan pokoknya horor banget gak? iya gue nggak jadi nih ke tempat lo takut tuh alai lu ah takut lo bayangin jalan coba jaman sekarang jaman milenial masih ada kayak gituan segi yang kecil anak Hai gue kalau ngeliat langsung gila bener gue tuh nyambut itu orang jaman sekarang kayak gitu ya begitulah pokoknya guys itu aja informasi dari gua guys tuh guys kalian jangan coba-coba coba-coba langsung aku rasa juga sekian karena aku udah merinding banget enggak buat enggak kuat lagi ngelanjutinnya semoga nggak ada yang ikuti video aku ini aku nggak udah ikuti sampai rumah Oh jangan gitu dong lu bikin jangan gitu diem gua cukup sekian terima kasih kalian jangan lupa subscribe dan like channel aku ini karena aku bakal update setiap malam Jumat video-video horor lagi terima kasih dadah dadah dong bye 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 Terima kasih.